motor custom setelah proses welding pengetrapan tidak diatas jik udah presisi semua terus penguatan last udah oke semua di setelah oke semua kita pretelin kita pretelin kita naikin dalam standing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore menjelang malam malam selamat datang di channel acas custom salam luar biadab ternyata banyak yang DM gue dia yang udah enggak sabar untuk lihat bagaimana motor custom proses sebelum painting nah sini gue jelasin ini sebelum painting tuh motor yang tidak diatas jik tuh diatas jik pun sudah ditrapu semua tuh ditrap mengenai untuk sparkboard tanky batok knarkot box semua danaik semua dikontrol itu dilihat weldingnya ada kurang apa enggak serta sudah lengkap semua dan dinilai sempurna dipretelin tuh dipretelin dan yang kita kumpulkan dalam tempat nah rangkanya naik ke atas standing gunanya standing untuk nawa rangka adalah untuk kontrol ulang biar safety siapa tahu kan namanya manusia kan suka hilang kan pengontrol ulang dilihat tuh weldingnya tuh takut ada yang lupa diperkuat nah disitu kalau memang ada yang terlupa di welding ulang ditambahin setelah proses tersebut baru proses grinding jadi menggrinda bekas welding supaya lebih rapi karena biasa kan namanya welding itu kan ya banyak pentola pentolan atau kotor-kotoran yang nempel bekas welding itu digrinding biar halus kenapa harus halus agar nanti proses dalam pendempulannya tidak terlalu tebal dan cakep nah step awal dalam pendempulan adalah yang pertama kali didempul adalah bagian-bagian yang digrinding yang bekas welding tuh didempul biar bagus rapi semua kalau sudah proses tersebut baru dempul total sebagai contoh tadi nanti kita lihat nih pendempulan sparkboard tanky hebatnya lagi sekarang nih kita sebagai welder tuh mendapat kemudahan dari penemuan penemuan tool untuk memproses penghalusan dempul nah nanti kita lihat tuh ada alatnya tuh dan itu udah banyak kalau di pasaran jadi untuk mempermudah mempersingkat memperingan pekerjaan kita sebagai welder itu kita menggunakan alat untuk proses penghalusan dempul tapi jangan lupa itu hanya membantu memperhalus dempul dan finishnya tetap dengan manual manual kenapa bagaimanapun dempul itu kita kontrol dengan perasaan perasaan lu gimana sih gitu kan dengan perasaan kita raba itu nah disitulah nanti kepekaan seorang welder kita lihat akan akan terwujud dalam proses finishing dempul jadi proses biasa sudah ampas halus dengan air diraba kalau dinilai sudah bagus sudah oke nanti next berikutnya adalah proses epoksi epoksi itu adalah mengontrol ulang lagi dari seri dempul dikontrol dengan epoksi dilihat bagaimana mengenai pengontrol dempul tersebut epoksi nanti kelihatan tuh jadi bagian mana yang kurang lekuk bagian mana yang kurang atau ganjil nanti dipoksi kalau memang ditemukan masih kurang bagus ada lagi berikutnya adalah proses 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 berikutnya adalah dengan pendempulan lagi pendempulan tambah sulam nanti disitu dempul kita ampas lagi kita raba lagi udah baik udah oke nah epoksi ulang tetap diipoksi ulang untuk kontrol total kalau udah ulang berarti itu udah termasuk bagian dari proses dasar penting setelah oke enggak ada masalah kita amplasin dengan baik dengan rapi salus mungkin baru proses naik dasar-dasar warna tapi itu gua lanjutin dalam konten berikutnya Oke jangan lupa acas custom salam luar biadabnya Oke 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 salam luar biadab dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!